Ini kan ada dua hal ya. Hal pertama sebenarnya bicara soal bagaimana kebunan kebebasan masyarakat terhadap lupa namanya hak-hak dia, artinya dia punya hak biar tidak terkendal dan sebagainya. Yang kedua bicara soal durasi. Durasi kan bicara soal bagaimana kemudian memberikan kesempatan ke orang lain untuk kemudian membangun bangsa ini. Soeharto untuk sampai tahun 90-an awal mungkin masih baik, karena begitu setelah 90-an awal kemudian dia berubah menjadi satu regenerasi, rejim baru dia bawa anaknya, kemudian keluar berkata, dan sebagainya. Dari satu sisi, disini ada satu kegudahan di masyarakat. Waktu itu saya kembali dengan teman-teman di Gumpak, anggap bahwa apa yang dilakukan oleh Soeharto ini sudah salah. Jadi isunya memang bahwa sebelum itu memang sudah terjadi proses perilaku-perlaku represif ya. Dengan sebetulnya sebelumnya. Waktu itu saya membayangkan sama seperti melihat Soeharto adalah satu sosok yang ideal kan. General, kemudian penyekuasa, dan sebagainya. Tapi kan dalam kirimu bangsa dan negara gak bisa kemudian memiliki satu hal saja. Dia memberikan kesempatan pada orang lain untuk kemudian punya kelebihan untuk mengekspresikan diri dan sebagainya. Nah dari situ kita dan teman-teman diurbat waktu itu sama. Dulu di umpat itu yang kemudian mengatakan bahwa Soeharto sudah cukup itu sudah sejak awal-awal 90-an. Dulu mungkin kena ada SDSB ya. SDSB Soeharto dalam segala bencana. Kemudian sampai akhirnya kita ujuk rasa itu sejak, paling tidak sejak saya masuk ke umpat itu 95 sampai kemudian 97-an akhir itu, itu rutin. Tapi yang tadi tidak banyak, 5 orang, 20 orang, paling banyak 100 orang, kemudian dilecehkan, dianggap sakit dan sebagainya. Itu kan biasa ya. Tapi apa yang kita yakini itu memang menjadi pengertian ketika masuk ke 97. 97 sudah dimulai aksi-aksi graffiti dulu. Jadi kita ada tim graffiti, jadi kalau malam itu dia dibekali pilok dan sebagainya, turunan suharto, reformasi ekonomi politik dan sebagainya. Tapi besok paginya hilang lagi, kita melakukan itu yang sama terus begitu. Akhirnya kemudian masyarakat merasakan. Karena sejak September 97 itu masih terlihat ekonomi kita stabil. Tapi setelah pasca itu kemudian terlihat ngedrop, ngedrop akhirnya kemudian puncaknya kan di awal-awal Februari, Februari, Februari 1998. Dan dari situ masyarakat mahasiswa makin banyak. Dari cuma sekalang kampus, kita tidak bisa keluar sampai kemudian kita masuk, apa namanya, menduduki jalan Kerajaan Jatinangor. Kalau tidak salah ya. Itu fenomenal. Karena 5 jam berhenti dan itu merugikan ribuan, mungkin miliaran rupiah itu. Karena semua berhenti. Yaitu menjadi salah satu fenomena tersendiri dari masyarakat. Melihat bahwa ternyata mahasiswa tidak main-main. Dan dari teman saya yang dulu melecehkan, dulu melanggap sakit jiwa dan sebagainya. Kemudian akhirnya bergabung. Nah proses ini yang kemudian kita anggap sebagai gerakan reformasi. Dan di Bandung itu kita ada apa namanya. Sebelum itu ada terbagi, terkotak-kotak ya. Ada KPMB, ada SPMB, ada FAMU, dan banyak lah. Ada HM dan sebagainya. Tapi waktu itu sebaiknya 97 ya. 97-an sekitar November itu kita setuju demo tiap hari di masing-masing kampus. Di Ulpar hari apa, kemudian di Ulpas, di Nisbah, Ulpas Lengkok. Ambil tiap hari Senin sampai Jumat itu ada. Itu berutin tiap hari. Memang orangnya itu saja. Jadi tidak lebih dari seseorang, orangnya itu saja. Tapi karena kita konsisten terus, akhirnya makin besar-besar. Dan akhirnya bisa kemudian mementumnya bulan Mei 98 waktu itu ketika Menteri Sakit ditembak mati. Dari situ sudah tidak lagi bisa dibendung masyarakat dan mahasiswa. Nah yang kedua, pertama itu strategi tadi. Tadi pertama soal, soal kemudian apa-apa pengembangan demo bersama ya. Strategi yang lain itu kita menggunakan, baik-baik itu kampus. Baik itu kampus artinya, kita tidak lagi tersikat oleh organisasi eksternal. Jadi misalnya, dulu saya tidak mau pakai jaket amater kan. Tidak tahu di mana, tiba-tiba harus pakai jaket amater kalau demo kan. Itu juga jadi kehal-saat suatu, karena merespon, namanya mengajak masyarakat internal. Masyarakat internal, masyarakat masing-masing kampus itu terlibat. Supaya mereka terlibat bersama. Dari situ terjadi kolaborasi yang menarik. Jadi kalau di Jatindang Orton, melalui Unisbah, Unwim, Unpat, itu sering rame-rame. Ya ada dengan Mika, tapi sebenarnya poinnya adalah kita punya tema yang sama. Tema yang sama untuk kemudian mengganti perkembangan nasional. Kemudian yang kedua, kita pengen ada reformasi ekonomi politik. Nah dari situ ya, 1997, kemudian 1998 kita demo tiap hari. Ya berhenti bahkan hampir tiap hari kita melakukan konsultasi. Beberapa teman yang kemudian ada di internal, artinya nembaga internal ya. Yang Senat, BPN, dan sebagainya juga mengenggala yang sama. Nah kebetulan waktu itu saya kurangkan FLMUP namanya. Dulu pecahan dari Senat. Dulu kan sering dipecah pecahan itu. FLMUP itu forum lembaga mahasiswa 4. Itu pecahan dari Senat mahasiswa. Dulu di dukung sama orang-orang kita yang akan di dukung. Rame lah. Tapi begitu unijering besar, terjadi apa, terjadi, ya akhirnya kita bersama 8 orang lagi. Karena yang Senat kebanyakan bukan HMI ya. HMI dan teman-teman, apa, nama Cipayu waktu itu. Itu yang saya ingat, yang sampai kemudian, sampai sekarang masih punya, 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 apa, memori buat saya ya. Itu ya situasi yang dibangun waktu itu betul-betul heroik ya. Betul-betul kita, kita udah gak mikir, apa namanya, sesuatu yang sifatnya materi waktu itu. Jadi kita tidur, ya pokoknya, mahasiswa juga kemudian akhirnya bisa nego ke dosen. Beberapa dosen galak, gak bisa ngasih nilai. Gak boleh keluar waktu ujuk rasa, tapi berapa kemudian akhirnya mereka meminta kita, yaudah, absen kalian, silahkan kalian turun ke jalan. Yang turun ke jalan dapat nil A itu adalah satu bentuk, apa, bentuk perubahan yang drastis di level-level, apa, A ini sih waktu itu. Waktu baru UI ya, waktu baru UI, kemudian baru ITB, baru kemudian UNPA, atau beberapa tembus-tembus yang lain.